Bersyukur kita atas karunia Allah yang indah dan begitu banyak serta melimpah Yang limpahan karunia Allah tidaklah bisa dipaparkan dengan kata dan tidak bisa kita rekap dengan alat apapun namanya Semua karunia Allah Allah berikan kepada kita dan sifatnya free, gratis Hanya saja yang Allah minta kepada kita, kita mensyukuri ni'mat tersebut Syukur itu pun dalam langkah untuk ditambah dan terus bertambah ni'matnya kepada kita Dan yang sangat utama dan paling utama yang kita syukuri atas ni'mat Allah tersebut adalah ni'mat Di mana Allah semayakan di hati kita suatu judiah yang dinamakan iman Yang dengan iman itu maka insya Allah hidup kita selamat di dalam dunia dan akhirnya Dan dengan berbekal itu pula maka keimanan itu akan mengarahkan kita kepada perbuatan baik Dan dugaan serta sangkaan kita terhadap apapun menjadi baik Karena orang yang beriman dirinya tidak pernah menduga sesuatu secara buruk atau melihat sesuatu dalam sudut pantang yang buruk Seandainya keburukan yang ia lihat pasti ada kebaikan yang akan ia dapat Hanya saja barangkali sepandai mungkin kita menyikapi dalam hidup Jangan sampai kita terjebak dalam suatu perasaan Yang pada akhirnya bikin kita sengsara Masa Allah salamah wa'afiyah Salamat dan salam mudah-mudahan Allah lipah curahkan keharifat Paduka alam sesuatu manusia yang penuh dengan keistimewaan Yang menjadi figur dan contoh serta teladan buat kita semua baginda Nabi Muhammad Yang sabarnya adalah begitu sangat sabar Sesabar sabarnya Sepaling-paling sabarnya manusia Bahkan di kalahkan kesabarannya oleh beliau Rasul Sehingga ketika Rasul pernah disakiti oleh orang ta'ib Dilempari sampai berdarah Malaikat sampai-sampai gergetan Kalau kata-sampai gergetan Udah Muhammad gimana tanahnya saya balikin aja Tanahnya saya sumsepin semua Rendem di dalam tanah Udah ini orang menyambitin Sampai Nabi berdarah Tapi Nabi yang gimana jawabannya Jangan gak usah Seandainya mereka saat ini tidak beriman Tidak mempercayai dan tidak membenarkan Dan menerima ajaranku Nanti mungkin anak keturunannya Yang bakalan mengamalkan dan mempercayai Serta melaksanakan daripada acara Nasar sabarnya Nabi Kita perlu ledekin dilewein dong Baru berdekin ngambil batu Baru dilewein, ledekin dong Sakit itu kagak nyentuh juga kagak Tapi kadang-kadang ada juga sakitnya itu di Sakitnya itu di sini Di hati Sabar Malu kita kepada Rasul Kalau memang kita gak sabar Dan mudah-mudahan Hal-hal baik yang apa Yang menjadi misi Rasul Dimana manusia Dia bisa berbuat baik Dan bisa menjadi orang baik Dan dengan kebaikan itu Dia akan baik di dalam kehidupan dunia Baik dalam kehidupan Jangan sekalian yang berbahagia Dan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang ada gitu Akan punya dampak dan punya pengaruh terhadap sesuatu yang di hati kita Hati kita begitu sensitif Sehingga gampang merespon dengan suatu peristiwa Respon yang kita lakukan Tanggapan yang kita berbuat itu Bisa jadi tertuju kepada Allah Bisa jadi tertuju kepada manusia Respon kita itu biasanya Bukan hanya respon terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi Tapi tanggapan terhadap sesuatu yang bakalan terjadi Atau yang terjadi Belum tentu itu sebenarnya yang terjadi Kalau bahasa kita Baru dugaan Baru sangkaan Baru kira-kira Baru kaya-kayanya mah Maka ketika kita merespon Dan itu biasanya Kelap kali terjadi pada kita Manage Atur Sedemikian rupa Sehingga dugaan kita Sangkaan kita Itu jadi baik adanya Kalau tertuju kepada Allah Maka baik sangka dugaan kita kepada Allah Kalau tertuju kepada makhluk Atau kepada manusia Maka jadi baik sangka dugaan kita kepada manusia Dan itu menjadi kebaikan yang besar dihadapan Allah Beliau Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya Yang diriwayatkan oleh Dan dibukukan dalam sebuah kitab yang namanya Risalatul Mu'awana Disana dinyatakan Dua perkara Dimana tidak ada lagi diatas Dua perkara itu sesuatu pun yang mengunggulinya Minal khairi daripada nilai kebaikan Jadi ada dua kebaikan Yang kebaikan itu puncak dari kebaikan Dan tidak ada Dan tidak akan terkalahkan oleh kebaikan apapun namanya Lajib dari Rasulullah SAW Seseorang kepada Allah Dan bagus sangkaan seseorang kepada hamba Allah Dua dugaan ini Adalah kebaikan Yang kebaikan dari dua ihal ini Tidak akan terkalahkan oleh kebaikan apapun selainnya Pertama Husnuzunni billah Baik sangkaan kita kepada Allah Kalau ada sesuatu yang kita Rasakan Entah dinamakan firasat Entah dinamakan feeling Atau biasa-biasa saja kadang-kadang sebut insting Beda ya Walaupun insting itu beda Feeling beda Firasat beda Cara yang bedanya apa Tapi yang jelas itu adalah Kaya-kayanya bakalan begini nih Tuduh Urusan terjadinya begini nih Itu kewenangan mutlak Allah Tidak ada campur tangan manusia Kalau terjadi adanya campur tangan manusia Tapi keterjadian itu tidak lain adalah Kehadap Allah Nah ketika ada suatu peristiwa Atau gelagat dari suatu peristiwa Atau ciri-ciri terjadinya sesuatu Hendaklah sesuatu yang kita duga itu Adalah sesuatu yang baik-baik saja Jangan sampai ada sesuatu yang kita tanggapi secara tidak baik Atau menduga yang tidak baik Ya biasanya Biasanya kadang tuh Kupi apa namanya Kupi kita kadang melut Terasa gimana Wah ada yang ngomongin nih Baru kupi ngedengung Sudah ada yang ngomongin Sobol banget Wah kupi ngedengung nih Dan ini ada yang ngomongin Beriksek buat orang Belum terjadi Tahu Pasti juga kagak Oh dana duga yang gak Dan itu dugaan duga Seperti itu Termasuk ngeduga Terhadap apa yang Allah akan perbuat Terhadap diri kita Itu gak baik Jadi kalau Umpam adat Kupi ngedengung Oh mudah-mudahan Dana dungungan ini Engkau aku di dosa Itu yang bagus-bagus Mudah-mudahan Akan terjadi yang baik Tidur Ngimpi Kok gak enak ngimpinya Dudak-mudak kebuk Misalnya Ya kan ada orang Oh Allah Kebuk itu kan Binatang Yang juga berharga Dan gede Harapan kita Yaudah ya Allah Mudah-mudahan ditanda Kalau engkau akan Berikan sesuatu yang besar Untuk saya Seperti sesuatu yang Membahagiakan saya Dugaannya urus Bagus aja Kadang-kadang Ada kejadiannya jelek Tapi dugaannya bagus Dan itu bagus tuh Kadang-kadang Perlawan Ngibicatai kukul Oh lu Kawin lu Itu dugaan Iya iya bagus Untuknya Lompokannya bagus Bagusan Kasa Mau Ketika 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 Pohonan Pada jatuh Daunnya berguguran Datunya mengusin panas Kalaupun itu Sebuah selokaan Atau Perbahasa Lang dulu Itu daun Dan rontok Bakalan terjadi Anu Di bangsa kita Jangan yang jelek-jelek Dan bagus-bagus Seandainya itu Benar merupakan perkataan Dari orang dulu Ya sudah Simpan aja Menjadi rahasia Kita Jangan diujau Jangan diucap Menjadi sebuah Sangkaan Yang kita khawatir Surkaan Belek Jelek Itu akan terjadi Dari apa yang Kita sangka tersebut Karena Hadis lain Allah Berfirman Dalam sebuah Hadis kutsinya Bahwa Allah Berada Dalam Sangkaan Hambaknya Kepada Allah Ini Apa Ini Indazani Abdi Munya Aku Berada Dalam Sangkaan Hala Ikan Sangkaan Kita baik Kepada Allah Maka InsyaAllah Jadi baik Kalau ada Sesuatu Yang Kita Kayaknya Ada Sesuatu Yang Gak Baik Udah Yang Bagus-bagus Aja Tafsirannya Jangan Sembarang Nafsirin Berada Dimana Kita Nafsirin Baru Katanya Udah PDA Abis Jangan Kudu Baik Sangka Sama Allah Itu Ibadah Itu Kebaikan Yang Yang Keduanya Dan Bagus Sangkaan Kepada Hamba Ada Orang Lagi Mendik Mendik Wah Malik 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 Mbak 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 Orang Lagi Kita Lagi Ngo Ada Orang Ngobrol Berdua Kita Lagi Jalan Ada Orang Ngobrol Bikin Jalan Udah Berusaha Ngomongin Ngomongin Ngobrol Pedean Kepedean Itu Itu Yang Tidak Bagus Dugaan Dugaan Orang Berbuat Sesuatu Kita Yang Kalap Orang Melakukan Aksi Kita Yang Kapan Senang Hidup Karena Manusia Kalau Ikuti Dugaan Kita Biasanya Ada Ojo Kocokan Napsu Kita Ojo Kocokan Pacuan Pacuan Napsu Yang Mengarah Kita Kepada Suatu Dugaan Yang Tidak Apa Kapan Senang Aja Mikirin Mulu Ada Apa Jangan Jangan Berumut Jangan Jangan Itu Jangan Jangan Yang Banyak Akhirnya Kita Kesita Waktu Kita Mikirin Jangan 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 Bagus Saka Kepada Seolah Hamba Bagus Saka Andai Ada Orang Itu Melakukan Keburukan Bagus Saka Itu Orang Salah Bagus Saka Saka Kok Bisa Orang Berbuat Buruk Kita Bilang Bagus Saka Orang Yang Berbuat Buruk Itu Siapa Saudara Kita Yang Kita Tahu Dia Orang Muslim Orang Muslim Akan Semantiasa Ada Imannya Di dalam Hatinya Bisa Jadi Imannya Itu Akan Mengarahkan Dia Kepada Berhenti Dari Berbuat Salah Itu Dan Bertobat Kepada Allah Bisa Jadi Dia Jadi Jauh Lebih Suci Jauh Lebih Mulia Daripada Kita Yang Kepikiran Kita Adalah Buruk Saka Terhadap Dia Berhenti Ya Allah Busa Sokul Banget Kayak Gak Berhenti Busa Baik Orang Berhenti Busa Dia Mumin Begitu Aja Jadi Jangan Mengklaim Di Orang Lain Melakukan Keburukan Sebagai Orang Yang Buruk Bagus Saka Aja Jadi Ada Dua Hal Yang Menjadi Kebaikan Yang Kebaikan Itu Mengalahi Dari Kebaikan Kebaikan Lainnya Apa Usnu Zunni Billah Wa Usnu Zunni Bi Ibadillah Bagus Sangkaan Kepada Allah Dan Bagus Sangkaan Kepada Allah Kemudian Pasti Ada Lawanannya Bagus Sangkaan Bisa Jadi Lawannya Adalah Buruk Saka Lanjut Beri Rusul Keselatan La Shaya Laisa Falqah Huma Shaya Minash Shari Dua perkara Yang Tidak Ada Mengarahi Keunggulan Dua perkara Ini Oleh Suatu Pun Dalam Hal Keburukan Apa Itu Su'uzunni Billah Wa Su'uzunni Bi Ibadillah Dua perkara Yang buruknya Itu Tidak Terkalahkan Adalah Pertama Buruk Sangka Kepada Allah Yang Kedua Buruk Sangka Kepada Allah Allah Itu Sudah Punya Keburukan Yang Nilai Keburukannya Rating Satu Dan Rating Dua Ringkat Satu Dan Ringkat Dua Ringkat Satunya Su'uzunni Billah Buruk Sangka Kepada Allah Peringkat Kedua Keburukannya Adalah Buruk Sangka Kepada Hamba Kalau Orang Sudah Buruk Sangka Kepada Allah Buruk Sangka Kepada Hamba Maka Dia akan Sangsara Dalam Hidupnya Dikit Dikit Sudah Jelek Baik Sangka Nya Emang Kapan Mas Senang Jadi Murat Jangan 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 Ada Momen Momen Peristiwa Peristiwa Atau Perjadian Baik Secara Perorangan Ataupun Kelompok Masyarakat Yang Melakukan Sesuatu Yang Padahal Belum Tentu Itu Kesalahan Tapi Kita Sudah Mengarah Kepada Kesalahan Itu Malu Dia Kali Kali Datang Datang Misalnya Sudah Jelek Baik Padahal Bisa Jadi Tidak Datang Karena Uzur Lain Atau Bisa Jadi Dia Datang Karena Beribadah Yang Lebih Utama Dibanding Hadiran Dia Ketempat Itu Kita Jelek Baik Malu Dia Kali Kita Kita Menyesalahan Kita Diakhir Panjang Awat Gara 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 Datang Di Panjang Urusan Jangan Itu Namanya Supul Nibi Iba Dillah Buruk Sakka Kepada Hamba Benahin Hati Kita Bahagia Hidup Wajar Kalau Para Wali Allah Adalah Orang Yang Laha Pun Ngalah Him Walah Dia Tidak Pernah Ada Rasa Takut Tidak Pernah Sesetih Kenapa Tidak Tidak Seti Seti Itu Muara Awal Pangkalnya Adalah Hati Kalau Orang Hatinya Selalu Buruk Sakka Dia Tidak Akan Seti Kan Yang Kadang Orang Terpenjara Dirinya Itu Yang Pandasat Terpenjara Hatinya Dengan Sakkaan Sakkaan Yang Buruk Ngeduga Yang Nggak Baik Nyangka Nyangka Yang Nggak Baik Kepikiran Orang Yang Kita Duga Sudah Kemara Tahu Kita Mas Disitu Aduh Mengsara Hidup Karena Duga Orang Yang Dengan Dugaan Yang Salah Benerin Nanti Kita Kita Nggak Akan Jadi Lebih Baik Ketika Kita Menduga Orang Tidak Baik Kita Tidak Akan Menjadi Mulia Ketika Menduga Orang Menjadi Hina Kita Nggak Menjadi Mulia Kalau Kita Tidak Kalau Kita Menduga Orang Itu Tidak Mulia Atau Orang Itu Dalam Sebuah Kehinah Yang Ingin Mulia Maka Duga Kita Terhadap Orang Mulia Bagus Ternyata Orang Yang Melakukan Kesalahan Kita Lihat Biarin Bukan Membiarkan Kita Sepakat Dalam Sebuah Kesalahan Tapi Pembiaran Kita Itu Dengan Disertai Doa Dia Akan Bisa Memperbaiki Diri Kalau Kita Bisa Bantu Dia Untuk Perbaikan Dirinya Kalau Nggak Bisa Doain Doain Untuk Orang Dimana Sudah Nggak Usah Bilang Untuk Orang Gimana Doain Yang Mudah Dulu Orang Baik Baik Aja Waduh Jangan 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 Waduh Buruk Saka Murat Hati Nggak Bekalan Senang Kalau Ada Kecemasan Di Dalam Diri Kita Doain Agar Apa Yang Kita Cemaskan Tidak Terjadi Dan Itu Menjadi Doa Yang Istimewa Di Hadapan Allah Karena Dalam Sebuah Hadis Dinyatakan Ada Dua Doa Yang Tidak Akan Ditolak Oleh Allah Dan Doanya Mustajabun Di Ijabah Oleh Allah Siapa Mereka Itu Pertama Doa Ul Mazlumi Doa Orang Yang Terzolimi Doa Orang Yang Disakiti Makanya Baik-baik Nyakitin Orang Ya Baik-baik Kalau Ada Orang Yang Tersakiti Terzolimi Berdoa Maka Dijamin Oleh Nabi Doanya Di Ijabah Ya Yang Kedua Doa Siapa Yang Di Ijabah Doa Seseorang Untuk Orang Lain Yang Orang Itu Tidak Ada Di Hadapannya Doa Seseorang Untuk Orang Lain Yang Orang Lain Tidak Ada Di Hadamannya Malam Malam Kejadian Siang Hari Itu Orang Tidak Apa Kita Tidak Salah Apa Tidak Diprototin Kita Tidak 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 Melin Gitu Mudah 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 Orang Itu Menjadi Orang Yang Baik Dan Nantinya Punya Akhlak Yang Baik Doain Jangan Disumpahin Doain Ketika Kita Doain Itu Maka Berkatalah Malaikat Amin Walaka Bimisli Kata Malaikat Amin Ijabah Allah Doanya Walaka Bimisli Dan Ada Jatah Buat Kamu Seperti Jatah Untuk Dirinya Jangan Jangan Kalau Kita Doain Yang Tidak Baik Amin Walaka Bimisli Itu Kata Malaikat Amin Begitu Juga Kamu Karepat Lagi Doa Kubalik Semoga Sebuah Riwayat Kalau Kita Melaknat Orang Lain Laknat Itu Sampai Ke Orang Itu Tapi Ketika Orang Itu Berbuat Baik Maka Laknat Yang Tertolak Maka Akan Kembali Kepada Pengirim Kan Kalau Pakat Alamat Jelas Tumpungan Pengirim Balik Pakat Gitu Itu Jangan Wadir Makanya Bapaknya Nyalak Orang Bapaknya Ngedoain Buruk Tengah Kurang Rain Sebab Takut Pakat Ulang Kembali Ke Kita Kalau Yang Bagus Bagus Mending Tadi Amin Walakau Bimis Ijabah Ya Allah Dan Bagi Kamu Bimis Dapat Jatah Yang Sama Bagus Bagus Jadi Berput Loh Berdoain Gak Usah Bilang Bila Bila Paginya Cerita Gak Gak Jadi Tuh Bila Dalam Bahasa Hadisnya Dibalik Orang Yang Orang Itu Lagi Gak Ada Tengah Malam Kita Doa Sama Allah Gak Gak Orang Yang Didoain Gak Perlu Tahu Maka Doa Itu Di Ijabah Jadilah Kita Jadi Husnuzun Kepada Orang Itu Bukan Suhuzun Maka Kita Mendapatkan Kebaikan Yang Kebaikan Itu Tidak Ada Yang Menggulinya Bukan Dapat Keburukan Yang Keburukan Itu Tidak Ada Yang Menggulinya Naudu Dira Imin Nah Kita Kepada Bikinya Bidah Bikinya Ma La Ya Salli Was Salim Da Iman Amada Ala Habibika Khairi Al-Kharki Kullihim Ma Ula Ya Salli Was Salim Da Iman Amada Al-Habibika Khairi Al-Kharki Kullihim Allah Salli 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 Wa Al-Kharki Wa Al-Ali Akhir Mas Kalian Kembali Ke Permasalahan Kemarin Terkait Dengan Keharaman Keharaman Yang Terjadi Pada Setiap Mu'min Mu'kala Baik Laki Ataupun Perempuan Dikarenakan Dalam Keadaan Tidak Suci Maka Tarafnya Levelnya Ada Tiga Level Satu Namanya Itu Hadas Kecil Haramnya Itu Ada Lima Level Dua Hadasnya Namanya Hadas Muntawasir Haramnya Ada Delapan Level Tiga Namanya Hadas Akbar Kalau tadi Hadas Asgur Level Pertama Hadas Asgur Haramnya Ada Lima Kedua Hadasnya Hadas Muntawasir Haramnya Ada Delapan Yang Selanjutnya Hadas Akbar Paling Gude Itu Haramnya Ada Lima Belas Tiga Belas Ada Tiga Belas Tiga Belas Belas Yang Pertama Hadas Kecil Haramnya Berapa Tadi Lima Satu Sholat Orang Tidak Ada Tidak Tidak Skolat Begin Abis Udah Tidak Usah Dilanjutin ya misalnya lagi tahiyat akhir atau pespek luar angin, gimana ya udah batal, jangan kaji gimana-gimana ya udah batal tahiyat, ah tanggung dia lanjutin haram mengelanjutinnya walaupun dia gak bergerak apa-apa dia hanya membaca saja, atau tinggal ucapin baru assalam eh kentut tanggung banget tinggal alam tinggal mu'alaikum ya doang tuh kentut, ya sudah batal, gimana semua terus, ya udah mulai lagi dari awal, kaget-kaget ah tadi tinggal layak terusin lah gak bisa begitu agak ada sholat itu ditunda dulu mesti dari awal lagi istana kaget sholat, mulai awal dari awal lagi tuh sholatnya dua, dia to'ah haram buat orang yang berhadas kecil dia to'ah haram yang ketiga berhutbah jum'at khotib khotib jum'at itu wajib punya wudhu jadi kalau dia berhutbah dalam keadaan berhadas atau tidak punya wudhu maka satu khutbahnya tidak sah kedua kondisi dia melakukan keharaman dia bukan malah benar tapi malah berdos berdos lagi dia lagi dia bawa jadi haram tuh kalau gak punya wudhu dia melakukan khutbah jum'at kemudian yang ke empat haram orang gak punya wudhu menyentuh mus'hab apa itu mus'hab mus'hab apaan baik yang disitu ditulis quran namanya mus'hab ini mah kertas ditulis kertas itu ditulis al-quran namanya mus'hab ini metriplek ditulis quran namanya kaligrafi itu tetap namanya mus'hab haram menyentuh kaligrafi jika itu adalah ayat al-quran makanya yang rajin kaligrafi bikin kaligrafi seni kaligrafi tulislah kalimat-kalimat taibah zikiran atau sholawat bukan melarang menulis qurannya khawatir satu gak punya wudhu itu orang pegang mah yang kita kadang-kadang khawatir ya kadang-kadang khawatir itu ada kadang-kadang list-nya ada baca ada gak masak pakai wudhu enggak enggak selain sebutan quran apa enggak ada kita melihat dimana di rawi ada baca baca ada di quran ada tapi itu baca apa rawi masih ada ada papan tulisan disitu ada tulisan gak tahu banget namanya kaligrafi tapi kaligrafi itu kan sebuah papan yang berdapat tulisan indah tapi yang ditulisnya apa zikir quran quran ya gak boleh ya boleh jadi bukan hanya sebutannya quran tapi secara umum sebutannya mushaf sebab apa sebab saya hanya mengembalikan permaslahan sebab kadang-kadang orang ngertiin quran itu cetakan yang dijirin yang cetak dipabik tulis tangan atau apa itu namanya quran pas dia nulis di buku mah nyebutnya dia bukan quran padahal itu yang ditulis adalah quran itu juga mushaf makanya saya benahi bahasanya mushaf artinya segala sesuatu kertas atau bukan kertas yang pada sesuatu itu dituliskan ayat al-quran beda lagi kalau wafak atau wafak wafak itu isim ada orang-orang tulis dan macam itu tujuannya berfikir dan sebagainya bisa saja lanjut yang ke limanya adalah membawa al-quran logikanya orang nyentuh aja gak boleh berapa lagi membawa kalau quran bagaimana kalau apa namanya bukan quran boleh kayak yasin fadillah yasin fadillah makanya yasin kalau yasin toh yasin saja yang tertulis itu quran haram disentuh tapi kalau yasin fadillah di dalamnya luar dan sebagainya gitu jadi kalau kalau memang di dalamnya bukan hanya tuliskan al-quran dan sifatnya pun al-quran bukan wiridan dan sebagainya maka itu haram disentuh bahkan haram dibawa-bawa dipegang ketika tidak punya buduk itu berapa lima itulah keharaman untuk orang yang berhadas kecil lalu keharaman selanjutnya adalah haram ketika orang itu punya junuh apa itu junuh nah ini anak muda semua habis ngimpi udah habis hubungan badan anak muda apa sih hubungan badan itu takutnya begitu walaupun kadang muda diusia pikirnya benar tua semua ya orang yang punya junuh haramnya ditambah lagi tiga jadi delapan haram yang tadi lima tetap berlaku lima sudah sebutkan tadi itu tetap berlaku artinya satu dua tiga empat lima masuk juga keharaman bercudu tambah lagi apa tambahannya kalau orang gak punya wudhu baca quran boleh gak bukannya tuh bukan ngomong tapi membaca orang itu gak punya wudhu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah irrahmanirrahim ada kebaca fatiha boleh kan boleh kalau gak punya wudhu boleh baca quran itu kalau kita gak punya wudhu itu boleh baca ketika gak punya wudhu tapi kalau orang punya junuk haram baca quran gitu haram baca quran lagi ngimpi ngimpi lanaknya sampai lepek mau ngumpul kata ngumpul udah gede jadi ngumpulnya beda lagi terus maka haram dia membaca quran ya haram baca quran jangankan banyak jangankan satu ayat untuh satu huruf pun kalau dituju untuk membaca quran haram punya apa tadi haram orang yang berjunuk tanpa satu tadi membaca quran selanjutnya yang haram ketika seorang punya junuk adalah diam di masjid disini antara duduk bihi yang keberapa ketujuh ya yang ketujuh diam di dalam masjid kecuali darurat kalau darurat boleh masih enak enak masih dulu masjid jauh dari kampung ada aja jauh ya di pinggir pinggir hutan atau pinggir sawahan dia tidur di masjid dasar emang Allah punya kehendak ya gak tahu di masjid ngipi ngipi naik kuda ketang gitu eh basah nah haram itu terus ah pagi dia beri masjid haram keluar masuk lagi kalau udah bersuci udah mandi tapi kalau kondisinya darurat kenapa gak mau keluar ada sesuatu yang membawa bahayakan dirinya atau hartanya kalau saya keluar banyak macamnya misalnya ini mah kan bahayaan diri itu baru darurat kalau saya keluar iseng nah iseng bukan darurat iseng bukan darurat iseng bukan berdugaan jangan jangan ketemu ini kata yang orang yang punya junub diam di masjid apalagi haram lagi pulang balik di masjid ya maknanya kalau muksu diam di masjid kalau tarodun bulak balik apa bulak balik bulak balik bukan berkali-kali bulak balik itu ketika orang masuk dan keluar dari pintu yang sama itu namanya tarodun ya masjid dan musyola sama harus ngapain ambil gelas dimana di musyola lalu ibu anak datang terus kebalik itu namanya murur murur gak jadi haram tapi ketika dia keluar dari tempat yang sama maka itu namanya tarodun maka hukumnya haram lagi abong lumayan emang sebuah salah disuruh rumah ambil minjam gelas di masjid misalnya ketika masuk kan gak enak masa punya junum bocah bocah jenum gitu maksudnya anak muda jenum ya tetap haram kecuali kalau melintas atau melintas pintu sini terbuka pintu sini terbuka lewat sini namanya tos luarnya dikusong murur melintas aja itu berapa itu delapan delapan itulah haram buat orang yang berjumlu berarti sisanya adalah orang yang berhadas besar berarti tambahin lagi tadi berapa delapan ditambahin lima jadi tiga belas banyak yang tiga belas siapa yang berhadas besar itu orang perempuan yang dalam keadaan haid wah hadas besar ya hadas yang haramnya paling banyak sampai tiga belas apa yang tiga belas lima sudah disebutin tadi dalam mudu tiga sudah disebutkan tadi dalam junum sisanya berarti sisanya lima lagi itu haram yang terjadi untuk perempuan yang dalam keadaan haid apa yang kesembilannya al-wadu nah bahasa singkat aja berhubungan badan orang laki-laki punya perempuan punya suami ya perempuan lagi haid udahlah suaminya gak boleh berhubungan badan berhubungan badan badan dia dua iya iyalah mana khusus sembilan sepuluh menikmatinya seorang suami akan anggota tubuh seorang istri antara pussel sampai dengkul bukan hubungan badan ya hubungan yang lain tapi bersenang-senangnya antara pussel sampai dengkul itu harap kalau di atas pussel di bawah dengkul boleh di atas pussel di atas pussel rambut ya diselagi rambut di belay-belay boleh itu jangan juga jauhin tidak boleh gitu juga pokoknya di atas pussel boleh di bawah eh di bawah lutut boleh bersenang-senang di atas pussel dan lutut ada apa aja disitu kagak boleh suara takut jadi pikiran kotor lanjut sebelas yang ke sebelas puasa orang orang yang lagi harap puasa mau puasa wajibkah atau puasa sunnah menguasain kodok anda hukumnya harap lagi puasa batal gak ngaji takut udah setengah enam mau buka puasa eh tamur bulanannya datang ya udah batal lalu kata dia angkas buka lanjutin sampai maghrib harap gitu karena kondisinya sedang sedang haib sebelas ke dua belas atolaku atau tolak ulha'iri talak harap orang yang sedang haib ditalak talak talak dicerai 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 kemudian ketiga belas rahir albus lo'awib tayammumu mandi wajib dan tayammum mandi ibadah dan tayammum bukan berarti orang haib gak boleh nanti ya kalau dia haibnya cuma tiga hari haibnya seminggu haibnya dua minggu berarti empat belas hari masih haib mau tujuh upak di sebelah itu boleh mandi yang masuk sini tidak boleh mandi yang mandinya itu ngangkat hadas atau mandi dengan basahin tubuh secara keseluruhan namun beresiko rontoknya rambut mandi keramas keramas busuk-busuk habis berontok misalnya itu baik-baik karena nanti jatuh ke har lama dan apalagi tayammum juga haram dia gak mandi tapi tayammum sama tahun masih ada haib dia tayammum haram kalau wudu kalau seseorang yang mau mandi baik mandi haib ataupun mandi junuh dianjurkan berwudu ya dianjurkan berwudu tapi kalau dalam keadaan haib wudu juga enggak kenapa karena wudu bagian dari ibadah yang ibadah itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang sedang hei jadi tapi jangan sampai begini para puan mentang-mentang sedang hei kayak orang perdeka bisa dari pagi ketemu pagi di tempat tidur hei dapur bawa piring ke kamar makan haib tiduran nyayat hp udah baik untuk akhirnya untuk ayat balik balik jangan 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 ya Islam sudah mengangkat raja ke seorang perempuan dimana perempuan pada zaman Yahudi lebih parah kondisinya zaman Yahudi orang perempuan yang sedang hei itu tidak boleh ada di dalam rumah maka dia disiapkan tempat seperti gubuk di luar makan enggak boleh bareng kemudian kumpul-kumpul enggak boleh di dalam gubuk itu iya kelakeng makan gimana kirimin makanan ke sana cuma dikucilkan itu lagi zaman Bani Yisro'il tapi ketika sudah zaman umar Jabajin dan Nabi perempuan dimeliai maka perempuan sama diperlakukannya tetap boleh di rumah boleh ngumpul keluarga yang enggak boleh tadi adalah yang ada di apa 13 kehalaman jika perempuan sedang hei atau enggak ibadah boleh ibadah tapi ibadah yang tidak termuat dalam apa tadi 13 hukum tadi perempuan nganteng-manteng sedang hei nganteng-manteng enggak sholat mulutnya kagak ada percakapan baik bisa ya atuh baca zikir nanti insyaAllah ya ada zikiran khusus untuk perempuan yang sedang hei ya zikiran khusus ini mah enggak punya zikiran khusus ya boleh suhanallah suhanallah jadi bahasanya lagi enggak hei enggak pernah itu ngeliat tasbih pas lagi hei rekod nyari tasbih emang apa kan enggak sholat berarti zikir jadi ketika hei tasbih habis 4 habis hei emang apa zikir apa lagi hei keluar rumah maim eh bawa tasbih pulang tinggalan lupa di mana beli lagi seminggu habis keempat tasbih di sekarang lain-lain kalau main main kacipomotor kan turun buru-buru tasbih nyangkut jemput putus ya zikir tetap dibaca ya saya enggak nanya ke abang-abangnya enggak nanya ke nenek ya iya walau dalam keadaan hate jangan lupa zikir walaupun tidak lagi sholat tetap zikir mari baca zikir kepada Allah dengan kalimah ta'ibah ataupun zikir dengan bersolawah salawat yang berengkas namanya salawat jib jibril salawat jibril kemana ya itu yang diberi ya salallahu ala muhammad salallahu sallallahu 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 muhammad muhammad itu aja salallahu jibril sallallahu ala muhammad itu salawat jibril namanya kenapa dinambakan salawat jibril karena malaikat jibril membacakan salawat itu untuk mengajarkan nabi adam untuk membayar mahar ketika menikah dengan sitihawah jadi nabi adam mau nikah kata mas kawinnya salawat bingung salawat yang mana salawat mau nanya nanya sama siapa gue orang berdua-dua nah malaikat jibril menyampaikan seputarnya tadi salawat jim malaikat membacakan salawat juga tadi sempat nabi adab sempat bingung ya Allah di siapa muhammad kami satu adam satu hawa memang ada orang lagi gitu karena disitu ada nama yang orangnya gak ada lalu dinyatah salawat itulah nama nabi yang nabi jadi nabi akhiris selama itulah namanya salawat jib jib banyak versinya yang banyak orang berdasarkan pembahasan para ulama dari versi yang terkena itu saja 15 keharaman ketika orang sedang haid terus 8 13 keharaman ketika perwanita sedang haid 8 keharaman bagi seorang yang sedang dunum dan 5 keharaman ketika orang tidak punya untuk mudah mudah menjadi ilmu buat kita yang ketika dalam keseharian menjadi ibadah buat kita semua ala hazini al-fatiha bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim yang dipercaya Terima kasih. 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 Terima kasih.